Komisi 9 DPR RI prihatin dengan tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo. Komisi 9 menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi tersebut, yaitu sekitar 24 persen, dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah, sebesar 14 persen. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiro, Penyelesaian persoalan stunting di Provinsi Gorontalo bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan pendidikan saja, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting. Soal stunting tadi disampaikan masih di atas 20 persen yang masih jauh dari standar yang akan dicapai oleh pemerintah, yaitu 14 persen. Nah ini perlu kita melihatnya dari skup yang lebih luas. Kalau tadi Ibu Kepala Wilayah PKKPN mengatakan bahwa ini soal ekonomi, soal pendidikan, saya rasa juga salah satunya mungkin soal budaya. Anggota Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, prihatin dengan tingginya angka stunting di Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut Yahya, seharusnya kebutuhan gizi dan protein masyarakat setempat dapat terpenuhi, mengingat kondisi geografis Gorontalo yang kaya hasil laut. Dari segi kesediaan alam tidak menjadi masalah. Mungkin yang menjadi masalah pola hidup atau pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. Nah pemerintah kan sudah mengeluarkan perpres nomor 72 tahun 2021 mengenai percepatan penanganan stunting. Oleh karena itu perlu ada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan memperkuat penyuluhan-penyuluhan di tingkat yang paling bawah. Dari Gorontalo, Julian, TVR Parlemen, melaporkan.